Naga Kemala Putih Jilid 10 Bab 18 Waktu, Mausi, tempat, Bukit Sina ketika Wihang Nimar masih sangsi dan tak tahu bagaimana harus mengambil keputusan, Tio Buki telah menerima sepucuk surat rahasia. Kapan surat rahasia itu dikirim? Ia sama sekali tak tahu, tak kalah bangun dari tidurnya, di celah pintu kamarnya terselip sepucuk surat, surat rahasia itu. Dia tahu, surat itu tentu diselipkan secara diam-diam di tengah malam buta. Sesudah dibuka, ternyata surat dari Sang Kuan Jin, isinya amat singkat, hanya menerangkan kalau esok pada saat Mausi, antara pukul 5 SD pukul 7 pagi, dia ditunggu di Bukit Sina. Dia mencoba membuka jendela sambil melongo keluar, saat itu waktu sudah menunjukkan lewat pukul 7 pagi, ini berarti Sang Kuan Jin mengajaknya berjumpa esok pagi, bukan hari ini. Tapi Bukit Sina di mana letaknya? Ia sama sekali tidak risau, asal ditanyakan bukankah segera akan diketahui letaknya? Mengapa Sang Kuan Jin mengajaknya bertemu esok pagi dan bukannya hari ini? Apakah hari ini dia ada urusan? Atau hari ini dia tak mampu menghindari pengawasan orang-orang keluarga Tong? Semua ini tidak penting, yang paling penting saat ini adalah mencari tahu Bukit Sina itu sebenarnya bukit seperti apa. Cocokkah digunakan untuk bertempur menggunakan pedang? Ia memutuskan untuk datang ke Bukit Sina dan memeriksa keadaannya. Ia memanggil pelayan, menanyakan letak Bukit Sina, memesan sekati daging dan delapan bijai mantau untuk menang sal perut. Dia memang perlu makan agak banyak, sebab semalam ia sudah menghamburkan banyak tenaga untuk bertarung melawan C.E.Tauke, pemilik rumah judi. Jurus yang digunakan C.E.Tauke memang sangat lihai, sedemikian hebatnya sampai Bukit mau tak mau harus bersorak memuji. Sebenarnya gak akan mengaku kalah begitu saja karena tujuan kedatangannya bukan mencari keuntungan materi tapi untuk memancing perhatian orang banyak. Asal mulai menarik perhatian orang, pasti akan ada yang melaporkan kehadirannya kepada pemimpin mereka, dan pemimpin mereka adalah Sang Kuan Jin. Asal Sang Kuan Jin tahu, dia pasti akan berusaha menghubunginya. Tadi ia sempat melihat kalau C.E.Tauke membisikan sesuatu ketelinga seseorang dan orang itu segera meninggalkan rumah judi Hap Hin Ho begitu mendapat kirsikan. Ia yakin orang itu pasti sudah pergi memberi laporan. Oleh sebab itu menang kalah dalam pertaruhan ini sudah tak ada artinya lagi. Tapi jurus yang digunakan C.E.Tauke membangkitkan rasa herannya, ia jadi ingin tahu dan ingin mengalahkannya. Yang membuat rasa ingin menangnya muncul adalah tantangan dari lawannya, masa ia tak bisa memenangkan pertaruhan itu? Dorongan rasa ingin tahu membuat pemuda ini memutar otak mencari akal, kira dia bisa memenangkan taruhan ini. Dia menyambut sodoran mangkuk dari tangan C.E.Tauke, mengawasi tiga batang jarum panjang yang menembusi dadu-dadu itu sambil otaknya mulai berputar. Dia ingin menemukan kel paling jitu untuk melemparkan tiga angka enam dalam lemparan berikut. Dengan tangan kiri memegang mangkuk, tangan kanannya mencabuti ketiga batang jarum itu kemudian diserahkan kembali ke tangan C.E.Tauke. Dengan perasaan puas bercampur bangga orang tua itu mengawasi lawannya. Tiba-tiba Buki merasa senyuman orang itu amat memuakan, dia muak melihat tampang lawannya yang seolah sudah yakin kalau kemenangan berada di pihaknya. Hanya muak saja tak ada gunanya, dia harus menemukan care untuk mengatasi kesulitan itu, ia mencoba perhatikan sekeliling Arna. Ada sebagian orang sedang memandangnya dengan perasaan simpatik, ada pula yang memandang setengah mengejek, seakan menertawakan kekalahan yang bakal dialaminya. Ketika berpaling lagi ke arah C.E.Tauke, ia melihat senyuman kakek itu semakin melebar, terdengar ia sedang berseru, Ayo, silahkan Buki termenung sejenak, tiba-tiba ia menemukan satu gagasan bagus. Kau memang sangat lihai, katanya kemudian. Eh, sayang aku mempunyai jurus yang jauh lebih hebat. Oh ya C.E.Tauke menunjukkan rasa tak percaya, orang muda, tak ada gunanya kalau hanya melulu omong besar, tunjukkan dulu kebolehanmu kau tak percaya tentu saja tak percaya bagus. Kalau begitu bagaimana kalau kita lipat duakan uang taruhan C.E.Tauke agak tertegun, setelah mengamati lawannya sejenak ia baru menyahut, baik tapi kita mesti mengganti kera kita berjudi. Ganti kera. Bagaimana gantinya kalau aku bisa mendapat tiga angka enam, bukankah hasilnya seni tentu, disini tak berlaku bandar paling menang berarti kita tidak bisa menentukan siapa menang siapa kalah, kenapa sebab aku tak pernah salah perhitungan jadi kau sangat yakin tentu saja, kendatika sudah melubangi setiap dadu sehingga bobotnya berubah, aku tetap punya care untuk mendapatkan tiga angka enam lantas kau ingin menang kalah ditentukan dengan care apa setelah ku lempar dadu itu, bukan saja ku jamin akan mendapatkan tiga angka enam, bahkan aku pun berani bertaruh jika kau melemparkan dadu itu lagi, kau pun akan peroleh tiga angka enam, omong kosong. Memangnya aku mesti pilih angka yang lain maksudku, kecuali mendapatkan tiga angka enam, kau tak nanti bisa mendapatkan angka yang lain. Oh ya jika kau bisa memperoleh angka selain tiga angka enam, anggap saja aku yang kalah tampaknya ce atau kemulai tertarik, ditatapnya buki lekat-lekat. Bila lemparan buku kembali menghasilkan tiga angka enam, berarti akulah yang menang, kembali anak muda itu berkata. Mendadak ce atau ke mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak muda, kali ini kau akan kalah dengan menyedihkan buki tidak bicara, dia hanya tersenyum. Tak ada gunanya kalau cuma tersenyum ce atau ke segera berpaling ke arah para penonton, kemudian terusnya, bukan begitu saudara sekalian semua orang segera mengiyakan. Apakah kalian ingin turut bertaruh kembali ce atau ke bertanya? Bertaruh apa ada yang bertanya? Bertaruh siapa di antara kami berdua yang bakal menang? Tentu saja ce atau ke yang bakal menang ada yang berani pegang aku kalah tak ada yang menjawab. Berarti kalian semua bertaruh kalau ce atau ke yang bakal menang selabuki tiba-tiba. Tentu saja serem tak semua orang berseru. Kalau begitu kalian boleh pasang taruhan, aku akan bertaruh melawan kalian sungguh kembali semua orang berseru. Tentu saja sungguh maka para penonton pun mulai berbisik-bisik. Ada yang mulai mengira-ngira ilmu simpanan apa yang akan digunakan pemuda itu, ada pula yang menilai tindakan orang ini kelewat goblok. Sebanyak apapun pendapat dan pandangan orang tapi tindakan yang mereka lakukan ternyata sama dan seragam. Mereka mengeluarkan seluruh uang yang ada di dalam saku untuk dipertaruhkan. Meja judi nyaris tak muat untuk menampung semua uang taruhan itu. Tiba-tiba ce atau ke mengulapkan tangannya memberi tanda agar semua orang tenang. Kemudian kepada pemuda yang ada di hadapannya dia bertanya, Memangnya kau sanggup membayar semua taruhan ini? Buki tertawa, dari sakunya dia mengeluarkan sekeping goampo dari emas. Sambil diletakkan ke meja tanyanya, cukup tidak emas ini? Ini kembali ce atau kemenyapu sekejap hancuran uang perak yang berserakan di meja, tanyanya lebih jauh, seandainya tidak cukup. Kalau tidak cukup, kita bagi rata sama uang emas itu, ada yang mengusulkan. Semua orang berpendapat bahwa pertaruhan ini jelas akan mereka menangkan, ketimbang tak ada yang dibagi, Peroleh sedikit keuntungan pun tidak apa-apa, maka serem tak semua orang menyatakan setuju. Baiklah, kata Buki lagi sambil tertawa, kalau toh semua orang berbesar hati, aku pun akan memberi sedikit keuntungan untuk kalian semua, Seandainya aku yang menang maka aku hanya akan mengambil 10% dari uang taruhan kalian sekali lagi terjadi kegaduhan, malah ada di antaranya yang sudah mengulurkan tangannya untuk menarik kembali uang taruhannya. Mereka agak grogi juga setelah menyaksikan keyakinan pemuda itu, tak mungkin di dunia ini ada orang yang mau bertaruh jika yakin pasti akan kalah. Menyaksikan kegaduhan itu, buru-buru ce atau keberseru, kalian tak usah khawatir, seandainya kalian kalah, aku bilang seandainya, biarlah aku yang membayar 10% yang menjadi tanggung jawab kalian semua, begitu perkataan tersebut diutarakan, sekali lagi terjadi kegaduhan, siapa yang tak ingin ikut dalam pertaruhan yang jelas tak berakal rugi ini? Apakah kami masih boleh menambah uang taruhan ada yang bertanya? Sorot metu semua orang dialihkan ke wajah buki, sambil tersenyum sahut anak muda itu, lebih baik kalian tanyakan saja persoalan ini kepada C.E.Tauke, kenapa mesti ditanyakan C.E.Tauke sebab ketika tiba saatnya untuk membayar, dia yang akan merogoh koceknya, bukan aku C.E.Tauke tak kuasa menahan diri lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, silahkan kalau ada yang ingin menambah uang taruhannya, cuma aku lihat sekeping uang emas tak nanti mampu membayar seluruh taruhan yang ada buki memandang sekejap uang taruhan yang semakin menggunung itu, katanya kemudian, baiklah, akan ku tambah lagi dengan semacam barang, sambil berkata dari sakunya dia mengeluarkan sebilah pisau yang sangat kecil. Di bawah sinar lentrap pisau itu memantulkan cahaya kekuning-kuningan yang amat menyilaukan mata. Sebilah pisau kecil yang terbuat dari emas murni, selain amat tipis, tajamnya luar biasa. Pisau yang hebat tak kuasa C.E.Tauke berteriak keras. Bernilai? Sangat cukup untuk membayar semua taruhan itu cukup sekali bagus kalau begitu, seru buki sambil memasukkan kembali pisau emasnya ke dalam saku. Kenapa tidak kau letakkan pisau kecil itu ke atas meja taruhan aku punya kegunaan lain? Kau bermaksud ingkar janji keliru besar, Maksudku aku akan memanfaatkan pisau kecil ini? Bukankah kau boleh menggunakan jarum? Tentu saja aku pun boleh memakai pisau bukan tentu saja. Bagus, sekarang kalian boleh memasang taruhan. Baik sering pak para penonton menyahut, mereka ingin melihat apa benar buki memiliki kemampuan untuk mengalahkan C.E.Tauke. Buki segera menggenggam dadu-dadu itu dan diletakkan dalam genggamannya kepada semua yang hadir serunya, sekarang aku akan melempar dadu ini sambil menahan nafas semua orang memperhatikan tangan kanannya. Buki menarik nafas panjang, tiba-tiba ia melemparkan ketiga dadu itu ke atas udara, menyusul kemudian secepat kilat dia cabut keluar pisau emasnya dari balik saku. Dengan gerakan lurus dia melayang ke udara, menerjang ke arah ketiga dadu itu. Di saat dadu-dadu meluncur ke bawah, pisau emasnya menyambar ke kiri, kanan, atas dan bawah, secara beruntun melepaskan lima tusukan. Para penonton hanya menyaksikan pisau emas itu secepat sambaran kilat memancarkan lima belas kali kilatan sinar tajam, tahu-tahu Buki yang sudah melayang turun telah memegang mangkuk judi itu dan mengangkatnya ke atas. Ting, 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 tiga kali dentingan nyaring bergema di angkasa, tahu-tahu ketiga biji dadu itu sudah jatuh kembali di dalam mangkuk. Untuk berapa saat suasana dalam ruang judi jadi hening, perhatian semua orang dialihkan ke atas mangkuk yang berada di atas kepala Buki. Anak muda itu sendiri berdiri dengan wajah serius, tiada senyuman yang menghiasi bibirnya, karena apa yang dia lakukan sekarang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dia tak tahu apakah berhasil atau tidak. Perlahan-lahan ia turunkan mangkuk itu dan meletakkannya ke meja. Suasana mendadak menjadi riuh rendah, seruan tertahan bergema memenuhi seluruh ruangan. Tiga biji angka enam. Bukan saja tiga angka enam bahkan dengan sangat jelas terlihat kalau Buki telah memapas angka-angka lainnya di permukaan dadu-dadu itu sehingga ukiran angka-angkanya sama sekali terhapus. Sebuah gerak serangan yang cepat, tenaga dalam yang sempurna. Setelah berseru tertahan kini perhatian semua penonton dialihkan ke wajah C.E. Tauke, mereka ingin tahu dengan care apa bandar judi itu akan menghadapi kesulitannya. Berubah hebat paras muka C.E. Tauke, dengan wajah hijau membesi dia mengawasi ketiga dadu itu tanpa berkedip. Apa yang dikatakan Buki sangat tepat, mulai saat ini, kecuali tiga angka enam, jangan harap C.E. Tauke bisa memperoleh angka lain. Tak dapat disangkal C.E. Tauke sudah kalah. Semua orang tak berani berkata-kata, mereka memang tak tahu harus mengucapkan kata apa. Dengan senyum di kulung Buki duduk kembali di bangkunya. Tiba-tiba C.E. Tauke mengangkat kembali wajahnya yang hijau membesi, sambil memandang lawannya sekulung senyuman tipis tersungging di ujung bibirnya. Kenapa dia malah tersenyum? Bukan hanya Buki yang ingin tahu, para hadirin yang menonton keramaian pun ingin tahu. Dengan senyuman menghiasi ujung bibirnya kembali C.E. Tauke berkata, kali ini kau pasti kalah Buki tidak berbicara, dia hanya pura rotak tiada hentinya, dalam keadaan apa ia baru bisa dianggap kalah? Aku beritahu, dalam lemparanku berikut aku akan mendapatkan 2 angka 6 ditambah 1 angka 1, cukup 1 perubahan yang akan mengubah kekalahanku jadi kemenangan. Hahaha, C.E. Tauke tertawa amatri yang seakan kemenangan sudah pasti akan diraihnya, terdengar ia berkata lagi, sekarang letakkan pisau emasmu ke meja taruhan, karena aku akan membayarkan kekalahanmu itu. Tak usah terburu nafsu, jengek Buki sambil tertawa dingin, hingga detik ini aku belum kalah kau segera bakal kalah. Sambil berkata ia mengambil ketiga dadu yang tinggal angka 6-nya itu dan diletakkan dalam genggamannya. Sekarang perhatikan baik-baik sambil berkata kakek itu melemparkan ketiga biji dadu itu ke tengah udara. Tak ada yang tahu obat apa yang sedang dijual kakek itu, jelas tinggal angka 6 yang tersisa di permukaan dadu itu, mana mungkin dia bisa mengubahnya jadi angka 1? Sekalipun berpikir begitu namun tak seorang pun berani bersuara, mereka hanya mengawasi semua kejadian dengan seksama. Ketiga dadu itu sudah mencapai puncak lemparan dan kini mulai meluncur ke bawah. Pada saat itulah mendadak C.E. Tauke mengambil sebatang jarum kemudian disambitkan ke atas, menyongsong datangnya dadu-dadu itu. Bersamaan dengan tindakan tersebut, C.E. Tauke ikut melejit sambil menyongsong arah meluncur jatuhnya jarum. Tampaknya Buki segera paham akan apa yang hendak dilakukan C.E. Tauke, dengan cepat dia mempersiapkan pisau emasnya. Benar saja, begitu memungut jarum tersebut C.E. Tauke membalikan badan seraya membuat satu tebasan ke permukaan dadu yang sedang meluncur turun. Kini semua orang mulai paham obat apa yang sedang dijual C.E. Tauke, ternyata dia ingin menggunakan jarumnya untuk mengukir angka satu di dadu itu. Sementara para penonton siap bersorak-sorai, mendadak Buki menyambitkan pisau emasnya ke depan, langsung menyambar ke arah jarum kecil yang dilepas C.E. Tauke itu. Bagus mendadak C.E. Tauke berseru keras sambil tertawa terbahak-bahak. Sambaran pisau emas itu sangat tepat, begitu disambit ke udara, jarum itu segera terhajar hingga mencelat ke samping. Situasi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan kakek itu, mengapa ia justru meneriakan kata bagus. Belum habis semua orang tertegun, tangan kiri C.E. Tauke kembali di ayun ke depan melepaskan sebatang jarum lagi dan kali ini jarumnya tepat menancap di salah satu dadu itu. Rupanya orang tua itu sudah menduga kalau Buki pasti akan melemparkan pisau emasnya untuk menghalangi. Di saat ia melambung ke udara tadi, diam-diam tangan kirinya mempersiapkan lagi sebatang jarum. Ketika perhatian semua orang tertuju pada tangan kanannya, diam-diam ia menggunakan jarum di tangan kirinya membuat ukiran angka satu di permukaan dadu, kemudian baru menyambitkannya ke atas. Maka tanpa sempat dicegah oleh Buki lagi, terwujurlah angka satu di dadu itu. Dua biji dadu yang jatuh duluan tentu saja berangka enam, tapi dadu yang jatuh belakangan ternyata berangka satu. Apa yang dikatakan C.E. Tauke memang tidak keliru, angka satu telah mengubah posisi kalahnya menjadi posisi menang. Semua orang bersorak-sorai kegirangan, sementara C.E. Tauke pun tertawa terbahak-bahak saking senangnya. Buki sudah kalah, namun ia tidak sedih atau murung lantaran kejadian ini, malah sambil bertepuk tangan pujinya, hebat, hebat, sungguh hebat. Sangat mengagumkan, kali ini aku harus mengakui kekalahan selesai bicara. Ia lemparkan pisau emasnya ke meja dan siap beranjak pergi dari situ. Tunggu dulu mendadak C.E. Tauke menghalangi. Ada urusan lain kau tak ingin mengembalikan kerugianmu lain hari saja. Aku rasa nasibku hari ini kurang mujur, bila bertaruh terus kekalahanku akan makin besar. Bukan begitu benar, tampaknya kau sangat memahami kebiasaan orang berjudi. Setiap saat akanku nantikan kedatanganmu pasti boleh tahu namamu dalam perjudian. Hanya ada kata menang atau kalah, peduli amat siapa namamu. Masuk di akal, boleh bersahabat denganmu. Dalam arna perjudian tak kenal siapa ayah siapa anak, aku rasa tak perlu. Kemudian sambil menjura kembali Buki menambahkan, selama tinggal selesai berkata, tanpa berpaling lagi anak muda itu berjalan meninggalkan rumah judi Hap Hin Ho. Suara pujian dan helaan napas terdengar bergema dari kerumunan orang banyak, mereka kagum atas kebesaran jiwa pemuda itu, terutama keberaniannya mengakui kekalahan. Tentu saja mereka tak tahu kalau tujuan kehadiran Buki di arna perjudian itu bukan untuk mencari kemenangan, melainkan agar sang keanjin tahu akan kehadirannya, sehingga dia sama sekali tidak mempersoalkan menang kalahnya, tak heran kalau sikap dan penampilannya begitu santai dan tenang. Balik kembali ke rumah penginapan, Buki baru menyadari kalau dia sudah menguras banyak tenaga untuk bertarung di arna perjudian tadi, karena merasa sangat lelah maka begitu merebahkan diri di ranjang, dia pun segera teridur. Saking nyenyaknya tidur, dia sampai tak tahu kalau ada orang telah menyisipkan sepucuk surat ke kamarnya. Untung saja si pendatang tidak bermaksud jahat, coba kalau ia melepaskan bubuk pemabuk atau obat racun lainnya, miscaya saat ini dia sudah mati secara mengenaskan. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Singa, Buki terbayang kembali kejadian yang dialaminya semalam, keteledoran ini membuatnya termangu, berada di wilayah musuh, kenapa ia bisa tidak meningkatkan kewaspadaan sendiri, bahkan berlaku begitu ceroboh? Tiba di Bukit Singa, ia menjumpai di puncak bukit itu terdapat sebuah tanah datar yang cukup luas. Dia tahu, disinilah dia bakal menantang sang keanjin untuk bertarung. Ia suka tanah lapang yang luas, karena bila dipakai untuk bertarung maka dia tak akan merasa tertekan atau terkepang gerak geriknya. Dia tak senang memakai perintang untuk memuluskan serangannya, dia anggap pertarungan semacam ini bukan satu pertarungan yang jujur, tapi cenderung main akal busuk dan tipu muslihat. Selama hidup ia paling benci menggunakan akal busuk dan tipu muslihat. Dalam pandangannya, bila ingin bertarung, bertarunglah secara jujur dan terbuka, penggunaan tipu muslihat meninggalkan kesan curang, dia tak ingin melakukan perbuatan yang memalukan seperti itu. Walaupun dia sadar, kepandaian silatnya masih bukan tandingan sang keanjin. Bab 19. Kejadian yang sebenarnya ketika Buki sedang melakukan peninjauan di sekitar Bukit Singa, Wihang Niyok pun sedang mengambil satu keputusan. Ia putuskan untuk balik ke gedung keluarga Tio. Dia berpendapat bahwa menyusul ke siang keanpo adalah tindakan bodoh, ia tak ingin Buki memikul beban berat, tak ingin pemuda itu merasa menyesal sepanjang hidupnya. Dia tak tahu, ketidakhadirannya di siang keanpo justru merupakan tindakannya yang paling bodoh, tindakan yang membuat Buki harus menanggung sesal sepanjang hidupnya. Teng Hoa sendiri tidak bermaksud membohonginya, dia berpendapat meski menyusul ke siang keanpo pun tak ada gunanya karena waktu itu Buki pasti sudah selesai bertarung melawan sang keanjin, jadi bujukan itu sesungguhnya muncul dari niat baiknya. Dia sama sekali tidak tahu kalau waktu yang dijanjikan sang keanjin adalah esok, sebab dia selalu berpendapat, Buki pasti akan langsung menyerbu ke benteng siang keanpo untuk melakukan pembalasan. Mimpi pun dia tak menyangka bahwa anak muda itu ternyata lebih memilih beristirahat dulu semalam sebelum bertindak lebih jauh. Mungkin takdirlah yang telah mengatur semua ini hingga Wihaong Nima memutuskan untuk tidak berangkat ke siang keanpo. Bila takdir telah berbicara begitu, siapa yang bisa merubahnya? Buki tak pernah kembali ke rumah penginapan, ia terus berdiam di atas bukit singa karena ia telah menemukan sebuah batu besar di tanah datar itu, batu besar yang cukup dipakai untuk berbaring sepanjang hari. Seharian ia berbaring di atas batu sambil mengawasi mega yang bergerak di angkasa, menikmati waktu senggang sambil mempersiapkan diri menghadapi pertarungan besok. Dia suka dengan perasaan seperti ini, setiap kali hendak melakukan pertarungan dia memang biasa menenangkan dulu pikirannya, agar dalam pertarungan nanti, dia dapat menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Dalam suasana dan keadaan seperti inilah, tanpa terasa Buki mulai teridur. Ketika sadar kembali, bintang telah bertaburan di angkasa, indah sekali. Agak termangu dia mengamati sejenak bintang di langit, baru kemudian duduk bersila dan mulai mengatur nafas. Ketika terjaga untuk kedua kalinya, Fajar telah menyingsing. Buki segera bangkit berdiri, mengambil pedangnya, melompat turun dari batu cadas dan menuju ke jalan masuk menuju ke Bukit Singa. Ia berdiri tegak di tengah jalan, mengawasi setiap gerakan di seputar tempat itu. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya ia menyaksikan sesosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat. Tak salah lagi, orang itu adalah Sang Koanjin. Ia segera berlalu, berjalan menuju tanah lapang yang telah dilihatnya kemarin dan memilih posisi bagian tengah sebelah kanan untuk bersiap sedia. Sang Koanjin segera menyusul tiba. Ia berjalan sampai di hadapan pemuda itu dan baru berhenti setelah mencapai jarak satu tombak, tanyanya, apakah kedatanganmu untuk mencari aku Buki mengangguk? Ada urusan penting, ada apa urusanmu datang membunuhmu? Buki sangat tenang, suaranya juga tenang, membuat dia mau tak mau harus memuji ketenangan penampilannya sekarang. Sang Koanjin sendiri bersikap sangat tenang, dia hanya menyahut, oh ya kemudian mereka berdua diam, sama-sama membungkam, sama-sama saling memandang. Sampai lama kemudian Sang Koanjin baru bertanya, kenapa karena kau telah membunuh ayahku, bukankah kau sudah tahu tentang siasat hari mau kemalap putih benar, tapi aku tak tahu kalau dibalik rencana tersebut ternyata masih ada rencana lain, naga kemalap putih, naga kemalap putih benar, kau pasti tercengang bukan? Dari mana aku bisa mengetahui tentang rencana ini? Betul, aku memang amat tercengang, rencana apapula itu masa kau tidak tahu? Aku memang tidak tahu, Sang Koanjin, kau tak perlu berlagak pilon lagi, nada suara buki mulai bergolak, mulai dipengaruhi emosi, kau telah membunuh ayahku secara licik, aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan, kau telah meracuni ayahku secara perlahan-lahan, menggunakan racun yang bersifat lambat, itulah sebabnya ayahku menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dengan begitu kau baru memperoleh kesempatan untuk menjalankan rencana hari mau kemalap putih. Padahal sejak awalka sudah berniat mengkhianati Tai Hong Tong, kau sudah berencana untuk bergabung dengan benteng keluarga Tong, bukan begitu Sang Koanjin membelalakan matanya lebar-lebar, diawasinya wajah pemuda itu sampai lama sekali, kemudian ia baru bertanya lagi, kau punya bukti punya di mana dalam buku harian ayahku, buku harian ayahmu Sang Koanjin bertanya keheranan, ayahmu pernah menulis buku harian rupanya kau pun tidak tahu soal ini. Betul, persoalan ini merupakan rahasia ayahku, semua kecurigaan dan kesaksiannya telah diacatat dalam buku harian itu, dan kau percaya tidak ada alasan bagiku untuk tidak percaya. Maka kau datang untuk membunuhku, membalaskan dendam bagi ayahmu benar jawaban buki kali ini di ucapkan sangat tenang, tapi aku akan memberi kesempatan yang sangat adil untukmu, kita bisa bertarung di tempat ini, seraya berkata dia mulai menghimpun tenaga dalamnya, bersiap melancarkan serangan. Sang Koanjin tertawa, kesedihan dan perasaan apa boleh buat terselip di balik senyuman itu, hanya saja buki tidak melihat atau merasakannya. Sang Koanjin tahu, kejadian ini pasti merupakan rencana busuk keluarga tau. Dia tahu, tak ada gunanya ia menjelaskan persoalan ini kepada anak muda tersebut, tak mungkin buki mau percaya pada semua omongannya. Lantas apa daya sekarang? Menerima tantangan buki untuk bertarung? Bertarung mati-matian? Seandainya dia memperoleh peluang untuk menang, tegakah dia membunuh buki? Kalau tidak melakukan perlawanan, apakah dia mandah dibunuh? Mati terbunuh di tangan buki sambil membawa kesalahan dan dosa yang sesungguhnya tak pernah ia lakukan. Untuk beberapa saat Sang Koanjin merasa bingung, dia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sewaktu naik ke buki tadi, dia memang sengaja tidak membawa senjata, bagaimanapun tujuan kedatangannya memang bukan untuk bertarung, namun setelah melihat buki meloloskan pedangnya, mau tak mau dia mulai mencoba untuk menghimpun tenaga dan bersiap sedia. Begitu dia coba mengerahkan tenaga, saat itu juga ia menemukan sesuatu yang tak beres, ternyata ia tak mampu lagi menghimpun tenaga dalamnya. Kenapa bisa begini? Paras mukanya berubah hebat, ia mulai membayangkan kembali semua kejadian yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Dia masih ingat, semenjak kedatangan putrinya di benteng siang ke Anpo, dia tak pernah menghimpun tenaga dalamnya lagi, hal ini membuktikan kalau masalah ini muncul pada saat ini, saat setelah kehadiran putrinya. Mendadak perasaan hatinya tercekat, hawa sedingin salju mendadak muncul dari telapak kakinya dan langsung menerjang ke rongga dada. Selama ini dia sudah cukup waspada, cukup berhati-hati menjaga kemungkinan niat keluarga Tong untuk meracuninya, satu-satunya hal yang tak pernah dia risaukan selama ini adalah kuah jinsom yang dihidangkan putrinya sesaat sebelum ia pergi tidur. Mungkinkah putrinya yang telah meracuni dia? Apakah siang koan ling-ling sudah berpihak kepada keluarga Tong? Tidak, tidak mungkin, sudah pasti pihak keluarga Tong yang telah mencampuri kuah jinsom itu dengan racun di saat siang koan ling-ling tidak ada. Mendadak dia seperti memahami semua rencana busuk yang sedang dipersiapkan benteng keluarga Tong. Jelas tujuan keluarga Tong adalah meminjam tangan buki untuk menyingkirkan dirinya. Rencana busuk yang mereka rencanakan merupakan sebuah rencana berantai, mula-mula mereka merekaya sesatu cerita agar buki salah paham dan menyangka dialah pembunuh ayahnya, kemudian meminjam tangan ling-ling untuk mencampur racun ke dalam kuah jinsom, agar tenaga dalamnya lenyap. Dengan keadaan seperti ini buki pasti dapat mengalahkan dirinya tanpa harus bersusah payah. Menilik semua tindakan yang dilakukan keluarga Tong, semua ini membuktikan bahwa sejak awal mereka berencana untuk melenyapkan dirinya dan ingin memperalat buki untuk mencapai tujuannya. Mereka tak ingin turun tangan sendiri, kuatir perbuatannya akan berakibat orang lain enggan bergabung dengan mereka. Begitu memahami apa yang telah terjadi, perasaannya malah semakin lega, ia tak takut menghadapi kematian namun dia tak ingin mati dengan cara begini, dia harus membuat perhitungan dengan keluarga Tong, atau dengan perkataan lain dia tak ingin mati saat ini. Berpikir sampai di situ, ia pun berkata, bagaimana kalau pertarungan ini sementara kita tunda dulu tidak bisa, biarpun aku meminta sebagai paman siang keankah sudah bukan pamanku lagi kau tidak takut menyesal. Apalah yang perlu ku sesalkan kau tidak kuawra sudah terjebak rencana keji yang disusun benteng keluarga Tong buki melengah kemudian memandang wajah sang koan jain dengan termangu. Pernahkah kau bayangkan, kembali sang koan jain berkata, benteng keluarga Tong ingin melenyapkan aku tapi tak leluasa untuk turun tangan sendiri, mereka kuatir di kemudian hari tak ada yang mau bergabung lagi, maka mereka merencanakan siasat ini agar kau yang membunuhku kemungkinan semacam ini memang selalu ada, hanya saja aku tak percaya, kenapa sebab care ini kelewat bodoh, apa dasarnya kau berkata begitu kepandayan silatmu jauh di atas kemampuanku, memperalat aku untuk membunuhmu, apakah tindakan ini tidak kelewat bodoh kalau sudah tahu begitu, kenapa kau tetap datang mencariku dendam kematian ayahku tak boleh tak dibalas, biar tahu aku bukan tandinganmu tapi aku tetap harus mencoba. Bila seseorang sudah terdesak hingga terpaksa mengadu jiwa, kejadian apapun bisa terjadi, itu berarti kau punya kemungkinan bisa membunuhku bukan benar apa yang bisa kau duga, memangnya tak bisa diduga pihak benteng keluarga Tong, khususnya oleh Tong Wu tentu saja bisa, tapi aku masih belum percaya kalau kejadian ini merupakan bagian dari rencana keji mereka, kalau begitu ku beritahukan padamu, aku pun sudah keracunan, kau percaya kau dengan matlah, terbelalak buki mengawasi wajah sang keanjin. Benar, baru berapa hari ini aku terkena racun yang bersifat lambat, barusan aku mencoba menghimpun tenaga, tapi segera ku jumpai kalau peredaran hawa murniku tersumbat. Sungguh-sungguh, kenapa aku mesti membohongimu? Memangnya kau anggap aku adalah manusia kurcaci yang takut mati kenapa bisa begitu kebetulan kejadian yang diatur secara teliti dan seksama baru meninggalkan kesan seolah kejadian tersebut adalah kejadian yang kebetulan, bukan begitu belum tentu, kau pernah mendengar istilah yang mengatakan ibarat baju langit yang terjahit terapi jadi kau masih belum mempercayai aku aku tak punya alasan untuk percaya padamu berarti kau tetap besi keras hendak menantangku untuk bertarung benar, kita tak akan berhenti bertarung sebelum ada yang mati jawab bukit tandas. Dengan pandangan matlah, tajam sang keanjin mengawasi anak muda itu lama kemudian dia baru berkata, baiklah karena persoalan sudah berkembang jadi begini rupa tampaknya sudah saatnya untuk membuka semua kejadian yang sebenarnya kemarilah, aku akan mengisahkan satu cerita dulu selesai mendengar kisah itu kau pasti akan percaya kepadaku berbicara sampai di situ dia mengajak buki menuju ke batu besar di tengah tanah datar dan duduk di situ setelah duduk, sang keanjin mempersilahkan buki ikut duduk dengan melintangkan pedangnya di depan dada, buki duduk persis berhadapan dengan pamannya itu tahukah kau kapan kau dilahirkan tanya sang keanjin tiba-tiba buki agak tertegun, dia tak habis mengerti kenapa sang keanjin mengajukan pertanyaan yang seaneh itu tentu saja aku tahu, sahutnya bukankah kau dilahirkan pada tanggal 5 bulan 11 jam cio si tidak aneh jika sang keanjin mengetahui hari kelahirannya sudah banyak tahun ia berkumpul dengan ayahnya tentu saja ia ketahui hal ini dari ayahnya hanya herannya, kenapa ia bisa mengingatnya sejelas itu? dengan perasaan heran bercampur kaget anak muda itu mengangguk benar, di kaki kiri dekat sisi kananmu terdapat sebuah tanda berwarna hijau bukan jadi ayahku juga menceritakan soal ini kepadamu sang keanjin tidak menanggapi pertanyaan tersebut kembali ujarnya sambil tertawa getir masih ingat ketika terjatuh dari atas pohon pada usia 3 tahun jidat kirimu membengkak berbesar sekali masih ingat terjatuh dari pohon apa buki menggeleng kau terjatuh dari sebuah pohon waru sang keanjin bicara lebih jauh waktu itu kau diajak ibumu bermain di kebun belakang karena teledor kau tak ditemukan meski sudah dicari kemana-mana ibumu memanggil-manggil namamu tapi tidak kau guberis ketika ia mulai cemas hingga nyaris menangis tiba-tiba kau memanggil ibu dari atas pohon ibumu yang gelisah bercampur gusar kontan mencaci maki saking kagetnya kau pun terjatuh dari atas dahan ketika bercerita sampai di situ wajahnya nampak sangat murung seakan sedang membayangkan kembali kejadian di masa lalu makin didengar buki semakin tercengang dibuatnya kejadian masa dulu yang dia sendiri pun sudah lupa kenapa paman siang koanya malah ingat begitu jelas kemudian sewaktu kau berusia 12 tahun hari itu kau sedang berlatih ilmu pedang dengan ayahmu karena kurang hati-hati ayahmu sempat melukai lengan kirimu apakah hingga sekarang masih meninggalkan bekas luka yang dalam tentu saja buki masih ingat kejadian ini tanpa terasa dia lipat bajunya sambil memperhatikan bekas luka yang dimaksud ini dia masih membekas sampai sekarang sekali lagi sang koanjin tertawa getir sekalipun sudah tertusuh hingga terluka kau sama sekali tidak mengaduh atau mengeluh bahkan masih melanjutkan latihanmu darah segar pun berhamburan kemana-mana mengikuti gerakan tubuhmu menyaksikan kejadian ini ayahmu merasa sedih bercampur bangga dari mana kau bisa tahu tentang perasaan ayahku kembali sang koanjin tertawa getir dari mana aku bisa tahu perasaan ayahmu segala sesuatu mengenai ayahmu aku mengetahui jauh lebih jelas dari siapapun sudah pasti seruki setelah terkesiap sejenak kau sudah banyak tahun bergaul dengan ayahku tentu saja apa yang kau ketahui jauh lebih banyak dari siapapun tidak maksudku adalah semua yang ku ketahui mungkin sama banyaknya seperti apa yang ayahmu ketahui kenapa bisa begitu? apakah setiap urusan ayah selalu bercerita padamu mungkinkah begitu tentu saja tidak mungkin tapi, dari mana kau bisa tahu tentang urusan ayahku bahkan sebanyak apa yang ayahku ketahui coba pikirlah sendiri dalam keadaan seperti apa hal ini baru mungkin terjadi buki termenung sambil berpikir lama sekali ia tetap menggeleng tidak terpikir olahku mana mungkin? padahal sederhana sekali masalahnya buki terkesiap dipandangnya sang kean jain dengan wajah tertegun kemudian dengan mulut ternganga dan mata melotot besar bisiknya kecuali, betul sang kean jain manggut-manggut kecuali aku adalah ayahmu bukan benar perkataan ini memang yang hendak diucapkan buki tapi, mungkinkah itu? sampai lama sekali sang kean jain saling berpandangan dengan buki kemudian ia baru bertanya lagi kau masih belum paham-paham soal apa akulah ayahmu tiba-tiba nada suara sang kean jain berubah sama sekali berbeda dengan logat bicaranya tadi belum selesai mendengar perkataan itu sekujur badan buki sudah gemetar keras agak tergagap bisiknya kau, kau, aku adalah ayahmu dengan menggunakan logat bicara yang paling dikenal buki sang kean jain berseru seketika itu juga buki merasakan kepalanya amat pusing nyaris dia jatuh tak sadarkan diri betul, suara itu memang suara yang sudah didengar selama banyak tahun suara yang amat dikenalnya semenjak dilahirkan tapi, bukankah orang yang berada di hadapannya adalah paman si yang koan? kenapa bisa berubah jadi ayahnya? tak kuasa lagi dia mengamati wajah sang koan jain dengan seksama dia ingin menemukan titik terang dari garis wajah orang itu namun kecuali logat bicaranya ia tak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan wajah sang koan jain tidak mirip dengan wajah seseorang yang mengenakan topeng kulit manusia terlebih dia amat dekat dengan ayahnya tapi kenapa tidak ditemukan sesuatu pertanda yang mengarah ke situ? kau tak akan menemukan apa-apa dari wajahku ujar sang koan jain sambil tertawa tak bisa menemukan apa-apa wajahku sudah dirombak sudah diubah menjadi wajah lain aku tidak percaya aku tahu kau tak berakal percaya sebab waktu itu bahkan aku sendiri dan paman siang koanmu juga tidak percaya apalagi kau logat bicara sang koan jain ternyata logat tiok yan buki membelalakan matanya semakin lebar ia benar-benar tak percaya pada yang dikatakan orang ini biar digebuk sampai mampus pun dia tak akan percaya kembali terdengar sang koan jain berkata kau pernah mendengar istilah tentang wajah suami istri pernah dan tahu secara jelas arti dari perkataan itu tahu jika suami istri sudah hidup bersama terlalu lama maka lambat laun paras muka mereka berdua akan semakin mirip satu sama lainnya benar kecuali suami istri sahabat yang berkumpul terlalu lama pun akan mengalami kejadian yang sama tahu soal itu aku dan paman siang koan sudah dua puluhan tahun berjuang bersama-sama mati hidup bersama lambat laun paras muka kami berdua mendekati kemiripan apakah kau tidak merasakannya setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh tentu saja kau tak akan merasakannya sebab termasuk kami berdua pun tidak merasakannya namun ada satu orang yang menemukan kemiripan ini oh ya siapa dia ujiu si tangan sakti litian hui bio jiu si tangan sakti litian hui pernah tahu tentang orang ini aku pernah mendengar tapi bukankah dia hanya salah satu tokoh dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada manusia seperti dia benar-benar ada manusia macam dia benarkah dia sehebat seperti yang didengungkan orang selama ini bisa mengubah paras muka seseorang menjadi paras muka orang lain bukankah aku adalah salah satu contoh hidupnya sekali lagi buki mengamati wajah sang koan jin sampai lama sekali tapi akhirnya dia tetap menggeleng aku masih belum percaya kenapa kau masih belum mau percaya kata sang koan jin baiklah akan ku ceritakan sebuah kisah lagi moga-moga saja kau bersedia mendengarkan buki tidak menjawab dia hanya mengawasi lekat-lekat masih ingat apa yang terjadi di musim gugur tiga tahun berselang masih ingat sahut buki setelah berpikir sejenak kau bersama ayahku lenyap hampir setengah bulan lamanya bicara sampai disitu mendadak ia terperangah serunya gagap jadi kau, benar, kami telah bertemu li Tian Hui tukas sang koan jin cepat begitu bertemu kami ia nampak terperangah dan berulang kali menyatakan aneh kenapa dia bilang kalau wajah suami istri sudah banyak yang dilihatnya tapi wajah sahabat belum pernah dijumpai waktu itu kami keheranan dan bertanya apa yang dimaksud wajah sahabat dia bilang sama seperti suami istri jika sahabat berkumpul terlalu lama raut muka mereka lambat laun akan semakin mirip bicara sampai disini sang koan jin berhenti sejenak kemudian sambungnya lagi maka li Tian Hui pun mengajukan satu pertanyaan kepada kami pertanyaan apa dia bertanya kepada kami ingin tidak berganti peran mula-mula kami kurang begitu paham dengan kemauannya maka dia pun berkata lagi katanya dia mampu memindahkan wajahku menjadi wajahnya dan wajahnya menjadi wajahku buki tidak bicara lagi sebab apa yang diungkap sang koan jin kelewat aneh kelewat tak masuk di akal membuatnya setengah percaya setengah tidak sang koan jin sama sekali tidak menggubris perubahan wajah buki secara ringkas dia pun menceritakan apa yang dialaminya tiga tahun berselang oh 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 ternyata sang koan jin dan teokian tertarik sekali setelah mendapat tawaran dari li Tian Hui mereka bertekad untuk saling bertukar wajah sebab mereka berpendapat dengan berganti posisi dan identitas siapa tahu akan memperoleh hasil yang sama sekali di luar dugaan bagaimanapun juga mereka sudah lama saling mengenal kedua belah pihak sama-sama memahami persoalan yang dialami rekannya sehingga tidak terlalu sulit untuk menyamar sebagai rekannya maka mereka pun mengajak li Tian Hui kembali ke rumahnya dan membiarkan ia melakukan perubahan wajah kepandaian ilmu merubah muka yang dimiliki li Tian Hui sangat hebat ia melakukan operasi besar dan mengubah wajah kedua orang itu tentu saja dengan bantuan tusuk jarum hingga mereka tak perlu merasakan penderitaan dan siksaan tiga hari kemudian ketika mereka mulai bercermin kedua orang itu benar-benar terperanjat bercampur heran sewaktu mereka saling berjumpa dan saling berpandangan rasa kaget mereka semakin menjadi untuk meyakinkan kalau perubahan wajah itu tidak meninggalkan bekas yang bisa menimbulkan kecurigaan orang mereka saling mengamati kembali wajah rekannya ternyata memang tak ditemukan titik kelemahan sekecil apapun maka mereka mulai mempelajari dan menirukan kebiasaan hidup rekannya setelah lewat tiga tahun lagi gerak-gerik mereka baru benar-benar mencapai puncak kesempurnaan mereka sudah terbiasa menganggap rekannya sebagai diri sendiri berapa lama kemudian mereka mulai berpikir bahwa kejadian semacam ini sangat melanggar kebiasaan timbul perasaan menyesal, maka mereka pun bertanya kepada Li Tianhui apakah ada kemungkinan untuk memulihkan kembali wajah mereka jawaban yang diterima membuat mereka berdua tertegun hal ini mustahil bisa dilakukan memangnya kalian anggap perubahan ini hanya sebuah permainan? mau dirubah lantas dirubah sekehendak hati mengapa kau bisa mengubah wajah kami tapi tak dapat memulihkan kembali seperti sedia kalatannya Tio Kian karena kulit kalian sudah terluka sudah ditarik hingga berubah bentuk tentu saja tak dapat dipulihkan seperti wajah dahulu andai kata kami ingin menunjukkan identitas kami yang sebenarnya lalu apa caranya tak ada caranya jawaban itu terasa amat kejam bagai sedilah pisau tajam yang menghujam ke dada Sang Kuan Jin dan Tio Kian mereka terkejut bercampur sedih kalian harus berganti peran selamanya berganti peran kembali Li Tianhui berkata Tio Kian dan Sang Kuan Jin saling berpandangan sampai lama sekali kemudian baru menegaskan benar-benar tak ada jalan keluar sebenarnya masih ada satu cara bagaimana caranya sebuah care yang amat menderita dan tersiksa care yang menyiksa benar kenapa sebab aku harus menguliti seluruh wajah kamu berdua agar wajah yang sekarang musnah kemudian membiarkan kulit wajah kalian tumbuh kembali perlahan-lahan kulit muka yang tumbuh kemudian akan berwujud wajah kalian yang dulu Tio Kian maupun Sang Kuan Jin merasa teramat gusar mereka tidak menyangka kalau Li Tianhui menggunakan mereka berdua sebagai kelinci percobaan tanpa banyak bicara lagi serentak mereka berdua mengayunkan telapak tangannya dan dihantamkan ke dada Li Tianhui dan Li Tianhui tewas di tangan kalian berdua tanya buki setelah selesai mendengarkan kisah tersebut ilmu merubah wajahnya memang hebat dan tiada tandingan tapi kepandayan silatnya teramat cetek mana mungkin tidak mampus kalau mendengar kisahmu ini berarti di dunia saat ini tak akan ditemukan lagi saksi yang bisa membuktikan kebenaran ini jadi kau masih tetap tidak percaya kepada ku tanya Sang Kuan Jin sambil menetap anak muda itu tajam buki tertawa bagaimana mungkin aku bisa percaya ceritamu terlalu hayal kelewat tak masuk di akal terlalu hayal tapi yang ku ceritakan adalah kisah yang sebenarnya tahukah kau kadang-kadang kejadian sesungguhnya bisa kedengaran agak hayal tapi ceritamu itu apa yang mesti ku lakukan agar kau percaya kepada ku tukah Sang Kuan Jin tiba-tiba buki segera terbungkam tak mampu menjawab dengan wajah yang sangat serius Sang Kuan Jin mengawasi pemuda itu sekejap kemudian ia baru berkata coba pinjamkan pedangmu kepadaku buki memandang Sang Kuan Jin sekejap dia pun tidak bertanya apa-apa dan menyodorkan pedangnya setelah menerima pedang itu paras muka Sang Kuan Jin berubah makin serius dia mencabut pedang itu mengawasi bagiannya yang tajam kemudian perlahan-lahan dia palangkan mata pedang yang tajam itu ke lehernya sendiri hei, mau apa kau tegur buki terkesiap? Sang Kuan Jin tertawa sedih bukankah hanya dengan care begini kau baru akan mempercayai ku berubah hebat paras muka buki jadi kau hendak merusak wajahmu sendiri ia bertanya tidak, aku hanya akan memulihkan kembali wajah asliku jawab Sang Kuan Jin tenang pikiran dan perasaan buki bergolak keras untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus menghadapi kejadian ini memang hanya care ini yang bisa membuatnya dapat melihat wajah orang ini yang sesungguhnya, hanya dengan jalan menyayat kulit wajah yang ada dia baru bisa membuktikan apakah orang ini ayahnya atau bukan tapi, andai kata dia benar-benar adalah ayahnya bukankah wajahnya akan hancur musnah? bukankah wajah itu akan berlumura darah? tapi seandainya bukan? mungkinkah tindakan yang ia lakukan hanya bertujuan untuk membohonginya? andai kata orang yang berada di hadapannya adalah Sang Kuan Jin dia cerdas dan banyak akal terbukti dia sanggup mencelakai ayahnya ini berarti bukan urusan yang sulit baginya untuk memulihkan wajah aslinya dia pasti sengaja berbuat begitu karena sudah menduga pemuda itu pasti akan menjegahnya pelik, persoalan ini betul-betul teramat pelik apa daya sekarang? memandang mata pedang di tangan Sang Kuan Jin yang siap menyayat wajah sendiri ia bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuat berita kehadiran buki di benteng Siang Kuan Po dengan cepat sudah tersiar luas Tong O pun mendengar berita ini dia pun tahu tujuan buki mendatangi rumah judi adalah untuk menarik perhatian Sang Kuan Jin maka sejak awal dia sudah mengutus orang untuk mengikuti secara diam-diam dan memperhatikan arah kepergiannya pertarungan antara Sang Kuan Jin melawan Tio Buki tentu saja dia ingin menjadi penonton saja maka ia berpesan pada orang yang mengawasi gerak-gerik Sang Kuan Jin agar segera memberi kabar bila menemui sesuatu yang tidak biasa dia sudah siap untuk menyusul tapi yang membuat ia tercengang adalah dalam seharian penuh hari kedua Sang Kuan Jin sama sekali tidak melakukan sesuatu kemudian pada hari ketiga, petugas yang mendapat perintah untuk melakukan pengintaian itu baru muncul dengan wajah pucat sambil melaporkan lenyapnya Sang Kuan Jin sejak kapan Sang Kuan Jin meninggalkan tempat tinggalnya? tak seorang pun yang melihat kejadian ini sungguh membuat Tong O tercengang dan tak habis mengerti kenapa Sang Kuan Jin harus pergi secara rahasia di luar atau siapapun? apakah di antara dia dan Tio Buki benar-benar ada rahasia yang amat besar? dia tidak tahu, tapi ia segera mengutus orang untuk menyelidiki jejak Sang Kuan Jin keempat penjuru dan hasilnya tetap tidak ada yang tahu kemana dia pergi sementara menurut laporan pelayan rumah penginapan yang di Diale Buki sejak kemarin ia naik ke Bukit Singa, anak muda itu juga tak pernah balik lagi begitu mendapat laporan tersebut, Tong O langsung menyambar pedangnya dan berangkat ke Bukit Singa menurut perhitungannya, Sang Kuan Jin pasti sudah mengundang Tio Buki untuk berjumpa di Bukit Singa ketika Tong O berangkat, waktu sudah mendekati tengah hari perasaan itu timbul karena dia teringat akan satu hal pedangnya sebelum meninggalkan tempat itu Sang Kuan Jin sama sekali tidak mengembalikan pedang itu kepadanya dengan langkah cepat dia menerjang ke muka, sembari melesat teriaknya keras jangan sayang semua sudah terlambat, segala sesuatunya sudah terjadi tak kala Buki berhasil menyusul, Sang Kuan Jin telah menghentikan langkahnya menanti Buki sepuluh langkah di belakangnya dan tiba-tiba ia membalik tubuhnya Buki segera berhenti di hadapan Sang Kuan Jin kini jarak mereka tinggal dua-tiga langkah dan Sang Kuan Jin sudah membalikkan seluruh badannya dalam waktu singkat Buki berdiri dengan matel, terbelalak lebar dan mulut melongot darah bercucuran dalam hatinya, dia menjerit kenapa? 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 yang dia saksikan adalah selembar wajah yang penuh berlepotan darah rupanya setelah beranjak pergi tadi, dalam jarak sepuluh langkah dia berjalan secara diam-diam ia mulai menyayati kulit wajahnya ia baru berhenti sambil membalikan badan ketika mendengar Buki menjerit kalap ternyata dia adalah Tio Kian, ayah kandung Tio Buki ayah jeritan Buki seakan terhenti di tenggorokannya, dia tak sanggup menjerit, tak mampu berteriak sekulung senyuman pedih tersungging di ujung bibir Tio Kian sebuah senyuman yang amat mengenaskan, senyuman yang mengerikan di balik wajahnya yang hancur berantakan sekalipun kelihatan amat menyeramkan, namun pandangannya nampak begitu lembut, begitu ramah dan penuh kasih sayang suatu pernyataan yang membuktikan bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan putranya air mata mulai jatuh bercucuran membasahi wajah Buki ia bertekuk lutut dan menjatuhkan diri menyembah di tanah, bersembah sujud di hadapan Tio Kian ayah akhirnya dengan suara yang parau tapi mengenaskan dia memanggil Tio Kian TCRT awa sedih, sahutnya, kau tak perlu kelewat sedih, aku berbuat begini bukan hanya